Pemirsa syarat izin hajatan di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas syaratnya tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak berkerumun tentunya, hajatan harus mengajukan izin dan isinya pun tidak bisa langsung keluar tanpa izin baru akan keluar satu minggu sebelum hari hak. Hajatan saat ini masih diperbolehkan, tapi Bupati Banyumas Ahmad Hussein meminta protokol kesehatan agar benar-benar diterapkan. Jika tidak, hajatan bisa dihentikan. Syaratnya tetap protokol kesehatan, aturan yang datang jangan sampai duduk-duduk, yang datang hanya mengucapkan selamat, ambil makanan, dan langsung pulang, tidak ada kursi dan meja. Misalkan izin sebulan dikeluarkan sekarang tidak bisa karena tidak bisa diprediksi penerapan hajatan di desa-desa, diakui Bupati masih belum sepenuhnya taat protokol kesehatan. Padahal sudah ada satgas di masing-masing desa untuk pengawasan. Petugas satgas Bupati minta harus jalan, terutama untuk memastikan masyarakat tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pertamaian, itu izin baru akan keluar satu minggu sebelum hari hajatan. Ya, karena kita, ini shotnya itu bisa dilihat itu paling lama itu, paling cepat itu satu minggu. Jadi misalnya izin sebulan dikeluarkan sekarang tidak bisa, karena kita tidak bisa memprediksi. Terus, hajatan juga, kita minta hati-hati deh, jadi jangan kayak tidak ada apa-apa, ini benar-benar ada apa-apa, jadi silahkan tetapi progres. Sama aturan itu loh, yang datang itu jangan sampai duduk-duduk, yang datang itu cuma ngucapin selamat, ambil makanan, pulang, selamat, ambil makanan, pulang. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tapi pada prakteknya sekarang ini terutama juga bisa-biasanya banyak juga. Nah, itu yang biasa minta nanti petugas satgasnya harus... Pemangasannya gimana itu? Ya, nanti satgas sama itu harus jalan, cuma nempak kepolesternya kan tidak.